Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman youtube kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini saya akan update informasi seputar biaya mencuci baju di hotel misalnya baju lengan panjang kemudian baju dalam dan celana jis kebetulan yang saya titipkan baru baru ini kemeja seperti ini teman teman bisa lihat kemudian bajunya biasa dalam murahan dan celana jisnya lumayan lah celana jisnya seperti apa biayanya dan seperti apa kondisinya ketika baju yang kita titipkan di laundry untuk dicuci berikut videonya selamat menyaksikan nah teman teman youtube seperti ini kondisi pakaian satu setel baju lengan panjang celana dan kaos dalam ketika kita terima dari pihak hotel tempat kita titipkan untuk dicuci nah bisa kita lihat detailnya dari sisi samping seperti ini lipatannya kemudian kemudian bungkusnya juga plastik transparan dan terlihat dari luar dan gantungannya gantungan besi kebetulan gantungannya gantungan besi nah di bawahnya itu teman teman bisa lihat disini di fresh ya di fresh sehingga tertutup nah sekarang langsung saja kita buka langsung kita buka dan kita keluarkan bajunya ini masih tertutup ya nah untuk gantungannya seperti ini diikat dan bajunya kita keluarkan karena kebetulan hari ini baju ini yang akan saya pakai untuk beraktifitas karena diikat jadi kita buka ikatannya dan seperti ini teman teman ya hasil pencucian yang kita ditetapkan di pihak hotel dan di ujung lengannya itu dijepit seperti ini nah jepitannya kita lepaskan nah lumayan ya teman teman ya rapi kalau untuk wanginya karena teman teman tidak bisa mencium atau merasakan baunya secara langsung saya informasikan bahwa baunya seperti biasa ya kalau kita misalnya mencuci pakaian ada wanginya arum nah seperti ini kondisi hasil setrikanya rapi ya lumayanlah sesuai budget sesuai budgetnya dan untuk harganya sendiri saya akan update langsung supaya teman teman bisa menjadikan ini sebagai bahan referensi ya untuk menyediakan budget ketika akan melakukan perjalanan dan punya rencana untuk menginap di hotel nah ini gambaran umumnya akan tetapi tentu masing-masing jasa ya penyedia jasa untuk pencucian baju itu tentu beda-beda cuma ini hanya sebagai gambaran hanya gambaran di tempat saya menginap nah ini dia teman-teman hasil laundry nya jadi silahkan teman-teman yang menilai apakah memuaskan biasa-biasa saja atau ya cukup lah untuk kondisi dalam perjalanan ya namanya juga laundry untuk meminimalisir membawa baju daripada bawa baju celana banyak-banyak kemudian ya mungkin masih banyak barang bawaan yang lain yang harus ditenteng ya kalau misalnya menurut teman-teman kondisi seperti ini sudah cukup memuaskan ya teman-teman bisa menyediakan budget seperti yang tertera di video tadi video sebelum ini disitu ada biaya cuci bajunya berapa kemudian cuci kos dalamnya berapa dan cuci celana panjangnya berapa khususnya jeans nah saya tidak memberikan celana dalam saya karena menurut saya itu sangat sangat pribadi bagi saya celana dalam jadi tidak perlu untuk saya serahkan kepada laundry jadi untuk celana dalam teman-teman bisa menyediakan stok misalnya berapa karena itu sangat menurut saya sangat sensitif untuk celana dalam diberikan kepada orang lain dicuci kecuali kepada istri nah itu ya teman-temannya jadi sekilas informasi berapa sih biaya kira-kira kalau misalnya kita melakukan perjalanan dan kebetulan kita mendapat kesempatan untuk nginap di hotel kalau misalnya mendapat kesempatan untuk nginap di hotel berapa sih biayanya kira-kira untuk menitipkan baju kita ke pihak hotel untuk dicuci nah itu dia karena sangat tidak mungkin saya belum pernah tinggal di hotel beberapa malam misalnya kan kemudian saya bisa mencuci baju sendiri nah itu saya belum pernah untuk nginap di beberapa hotel kebetulan ya kebetulan maklum sesuai budget jadi hotel yang pernah saya tempati itu ya di kelas menengah ke bawah maklum disesuaikan dengan kondisi kantong jadi ya seperti itu ya belum pernah saya dapati hotel yang saya bisa mencuci sendiri baju kalau misalnya bisa memungkinkan saya akan cuci sendiri karena kalau misalnya di hotel kan kita cuma nginap paling 1, 2, atau 3 malam nah sementara di kamar hotel itu tidak tersedia ya untuk yang saya dapati karena yang saya tempat itu menengah ke bawah saya belum pernah dapati ada musim cuci yang disediakan untuk customer akhirnya itu teman-teman terima kasih semoga bermanfaat informasi ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa tekan tombol subscribe like dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati